Yang perlu kita siapkan adalah menyongsong hari kesusahan itu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penglihatan dari Evangelist Daud Tony. Hal apa yang akan terjadi atas Indonesia lengkap mulai dari tahun 97 sampai tahun 2027. Hal-hal ini akan terjadi atas Indonesia. Oleh sebab itu siapkan hati, siapkan alat tulis untuk mencatat semua. Dan ada pelajaran yang diberikan kepada kita untuk menghadapi kesusahan besar itu. Tidak perlu berlama lagi, mari kita dengarkan saja korbah bersama Evangelist Daud Tony. Selamat mendengarkan. Untuk menyampaikan pesannya, perlu kita tahu bahwa nanti 2022, Waktu itu 2021 saya bicara, dan saya juga bicara sama Pastor Yusak juga, Bahwa 2022 inflasi, naik terus selama 5 tahun. Artinya sampai 2026, 2025-2026 itu inflasi. Nah Corona itu 5 tahun, error menjadi kasus biasa. Dan tahun 2022, kita hidup belajar normal. Dan yang disebut setitik terang itu, 2023, kita kembali hidup normal. Ngomong sama samping-sampingnya, kamu normal belum? Jadi tahun depan kita kembali apa, Dara? Kembali apa? Normal. Itu artinya setitik terang datang. Kita kembali normal. Nah setelah kembali normal, kan ada proses. Belajar normal untuk adaptasi semuanya kembali normal. Dan ingat, dan waktu itu 2021 saya sudah memberitahu, supaya jangan utang bank. Kalau utang, segera dilunasin. Kalau belum bisa bayar, jangan nambah utang. Dan waktu itu 2021 saya sudah memberitahu Pastor Yusak juga dalam Zoom, bahwa nanti bi-irit, itu nanti akan sampai naik tahun ini. Bahkan saya sudah ngomong bulan 9, sekarang sudah bulan ini ya. Nanti akan 4 persen atau nanti akhir tahun ini 5 persen. Dan tahun depan, bisa 6, 7, sampai 8 persen. Kira-kira itu, Dara. Bi-irit ya, bukan debitur ini, Dara. Dan itu akan terjadi sampai 5 tahun. Dan perlu sudah tahu, selama 2 tahun, dari tahun ini sampai tahun depan, keadaan kita tidak jauh beda seperti ini. Makanya selama 2 tahun ini, jangan ada pengembangan bisnis. Dan resesi ekonomi nanti, puncaknya, itu ada di tahun 2024. Jadi 2 tahun, 2022, 2023, 2024. Pertengahan kan dimulainya, Dara. Dan perlu sudah tahu, kita sebagai anak Tuhan, percaya Tuhan pelihara kita di masa susah. Gimana cara menghadapinya? Saudara pegang rupiah secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Untuk hidup sehari-hari, untuk transaksi. Karena transaksi kita rupiah. Nah, begitu ada keuntungan, langsung belikan barang. Barangnya apa? Barang dagangan saudara, saudara bisnis apa, terserah. Penting bisa muter. Nah, supaya apa? Perputaran. Karena kondisi seperti ini, itu 2 tahun lagi. Baru kita akan mulai ada pergeraan. 2024, itu adalah puncaknya resesi ekonomi. Jelas? Puncaknya apa, Dara? Puncaknya apa? Resesi ekonomi. Nah, waktu saya doa, saya dikasih hikmat. Gini, Dara. Kenapa tahun depan akan masuk resesi lebih berat daripada tahun ini? Pertama, pajak diperketat. Betul? Betul? Pajak dinaikkan. Kedua, inflasi. Dunia. Harga-harga naik, yang tidak naik, harga diri. Betul? 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 Makanya saya beritahu, pegang rupiah secukupnya. Begitu ada keuntungan, beli ke barang. Belikan apa, Dara? Belikan apa? Barang. Yang ketiga, yang penting, Saudara. UMR pasti minta naik. Udah pajak, kedua inflasi, ketiga, UMR naik. Betul? 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 Dan keempat, Indonesia nanti akan mengalami apa? Stuck. Tetapi ingat, ekonomi tetap bergerak, tapi lambat. Stuck flasy namanya. Tapi ekonomi bergerak. Kondisi seperti ini, sampai dua tahun. Nah, kalau saudara utang bank, pikirkan itu. Kecuali bisnis, batu bara, atau nikel, itu lain cerita, Dara. Ini yang untuk industri, dan tekstil lainnya. Ingat, Dara. Keempat ini. Dan udah tahu, tahun politik. Capres, cawapres. Penjatuhan utang luar negeri. Kan setiap tahun ada. Ini semua. Dolar nanti juga gimana, pergeraan semua. Jadi perlu udah tahu. Hal ini akan terjadi, selama dua tahun. Puncaknya tahun berapa, saudara? Nah, ada yang tanya sama saya. Pak, properti naiknya kapan? Tahun ini, gini. Kan remuk, Dara. Daya beli masyarakat turun. Properti itu akan mulai naik, dan langsung naik. itu di 2026, 2027. Semua bisnis properti harus ingat saya, untuk ngasih komisi. 2026, 2026, 2027. Artinya apa? Semua mulai bergerak. 2024, pergantian presiden. Masa transisi. Jadi disitulah saya baru mengerti, pesan tahun 1997 itu, yang terjadi itu. Jadi jemaat IHS sudah tahu bocorannya. Jadi nanti kita di surga, hanya ada satu kata, Bapak Yahweh. Dan Yesuah Hamasyah. Tidak ada yang lain. Dan sekarang sudah harus mengerti, kita siapkan, menyongsong tahun depan. Dengan tenang, kunantikan hari kesusahan itu. Dengan tenang, kunantikan apa, Dara? Hari kesusahan itu. Dan kita percaya, Tuhan, Elohim, Bapak Yahweh, memelihara kita, di masa yang susah, di masa yang sulit. Dan saya, sudah tahun 2020, bahkan di Jumiting semua, saya beritahu sama Pak Sanyusa, bahwa semua, berkebun. Siapa yang masih ingat pesan saya untuk berkebun, angkat dengan coba. Pak yang tanahnya tidak luas bagaimana? Di rumah pakai polybag. cabai, cabai, kangkung, pokoknya semua, sayur babuan, sudah tanam. Karena apa? Ingat, saya beritahu tentang masa depan yang akan terjadi, itu pesannya tahun 97. Itu 97, 1997, berapa puluh tahun lalu. Ingat saudara, 15 tahun lagi, nanti banyak orang akan pindah, dari luar negeri, di berbagai tempat di luar negeri, untuk mencari tempat dua musim. yaitu, yang ada garis katulistiwa. Karena pemanasan global dan lainnya, kita lihat saja tentang perang juga, di situ akan banyak orang akan mencari negara-negara dua musim, kemarau dan hujan. Dan katulistiwa, itu kan ada di Indonesia, Malaysia, Thailand. Pokoknya nanti akan banyak yang akan datang ke situ. Dan saudara, kenapa, properti akan naik, 2026, 2027. Karena nanti banyak investasi, ke negara-negara, yang dilalui garis katulistiwa. Dan dua musim. Jadi saudara, dalam kondisi apapun, susah apapun, jangan khawatir, Bapak Yahweh, memelihara kita. Yang perlu kita siapkan adalah, menyongsong hari kesusahan itu. Pak, menyongsong susah ini yang susah, Pak. Ini saja sudah susah, Pak. bagaimana tahun depan. Ingat, rancangan Elohim memberikan hari depan yang penuh harapan. Apapun badai, apapun tantangan, yang tidak boleh hilang, dalam hidupmu adalah satu, harapan. kalau orang sudah hilang harapan, itu empat S. Sedih, stres, struk, selesai. Jadi saudara, kuatkan hatimu, percaya firman, Yah Bapak Yahweh, percaya, bahwa Elohim, Yahweh, memelihara kita. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa susah, engkau disertai, Bapak Yahweh. Mari kita berdoa. Terima kasih, sahabat John Pregador, sudah mendengarkan ceramah kotbah bersama hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, kita pasti diberkati melalui kotbah ceramah hari ini. Apabila sahabat John Pregador diberkati, marilah kita dengan murah hati, share video ini kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati, seperti kita diberkati. Sahabat John Pregador, apapun yang akan terjadi, tetap peganglah firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan mencari alternatif yang lain, tetapi serahkanlah kekhawatirmu hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan tentang janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Berpegang pada janji Tuhan, karena janji Tuhan, ia dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini, supaya kami diberkati melalui kotbah cerama diskusi dari hambamu eventilis Jauh Tony. Berkatilah hambamu ini, berkati pelayanan, keluarga, bisnis, usaha yang dikelola. Berkati juga kru yang melayani. Juga berkati pendengar setia John Pregador. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!